Menyikapi tingginya angka kecelakaan khususnya di Kabupaten Cianjur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Satlan Tas Polres Cianjur memberikan pendidikan tentang tata tertib berlalu lintas kepada masyarakat minggu siang. Pasalnya minimnya pengetahuan tentang tata tertib berlalu lintas akan memicu terjadinya kecelakaan di jalan hingga menyebabkan kematian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jasa Raharja dan di Subjabar bersama Satlan Tas Polres Cianjur menyosialisasikan tata tertib berlalu lintas di Cipanas Cianjur minggu siang. Dalam sosialisasi tersebut, Wakil Gubernur mengajak seluruh warga khususnya di Kabupaten Cianjur disiplin dan menaati peraturan berlalu lintas. Pasalnya minimnya pengetahuan tata tertib berlalu lintas menjadi pemicu kecelakaan di jalan. Tak hanya itu, para peserta dari berbagai elemen masyarakat yang didominasi ojek pangkalan mendapatkan pendidikan dari Satlan Tas Polres Cianjur tentang disiplin berlalu lintas sebagai kunci agar terhindar dari kecelakaan. Pada akhir kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Barat membagikan 100 helm berstandar resmi secara gratis guna memotivasi masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Menurut Wakil Gubernur, penyuluhan ini atas dasar keprihatinan pemerintah terhadap tingginya angka kecelakaan yang menyebabkan kematian di wilayah Jawa Barat yang 70 persennya didominasi pengendara roda 2. Pihaknya merasa prihatin dengan data dari kepolisian dan disuk. Angka kecelakaan yang menyebabkan kematian di Jawa Barat meningkat sehingga pendidikan atau penyuluhan tentang tata tertib dan disiplin berlalu lintas perlu dilakukan di setiap kabupaten kota di Jawa Barat. Haris Dewan, Bandung TV